selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menambahkan aktiviti atau aktivitas yang kita lakukan di discord guys nah misalnya kalau kita buka discord disamping kanan sini akan ada muncul nah misalnya ada tulisannya playing Valorant dan ini ada tulisannya playing lunar client nah disini kontrol akan bertahu bagaimana cara agar kita bisa memunculkan aktiviti di discord kita guys mudah banget kok caranya caranya kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya nah setelah itu kalian buka discordnya guys kalian buka discord kalian dan pilih di bagian bawah sini dekat mute defense dan user setting atau gambar gear kalian pilih user setting nah jika sudah kalian pilih di bagian sini di bagian aktiviti setting sini kalian pilih di bagian aktiviti status nah jika sudah kalian buka lembar kerja atau misalnya kalian mau ngapain kalian pengen ngasih tahu ke orang orang kalau kalian lagi ngedit kalian tinggal buka misalnya kayak Filmora Wondershare atau atau aplikasi edit video ini kalian buka setelah itu kalian buka discordnya nah disini kan nggak ada Filmora Wondershare nya itu kan nggak ada kalian pilih di bagian sini guys not saying your game kalian tinggal pilih edit nah kalian pilih edit dan kalian pilih select kalian pilih Filmora Wondershare nah kemudian kalian pilih kalian pilih add game nah ini catatan ya guys ya kalian harus membuka yang namanya aplikasinya untuk dapat memunculkan aktiviti statusnya misalnya kalian close-close Filmora nya atau Filmora Wondershare yang misalnya kita close nah nanti di bagian aktiviti game nya bakalan hilang juga guys atau ter-close juga nah ini udah ter-close ya guys ya jadi kalau misalnya kita buka Filmora Wondershare nya lagi nanti akan hijau atau akan muncul aktiviti statusnya kita buka lagi ya guys ya Filmora Wondershare nya nah nanti akan hijau lagi seperti ini guys Nah semisalnya kalau kita lihat atau orang lain lihat bakalan munculnya seperti ini guys kita bakalan keluar dulu dan kalian cari nama kalian disini ko tutorial namanya ko nah ini nanti di bagian bawahnya akan muncul tulisan seperti ini playing Filmora Wondershare atau Wondershare Filmora kayak gitu guys jika kalian membuka aplikasinya nah semisalnya ko tutorial mau ganti nih Bang aku enggak mau filmora Wondershare aku mau menambahkan yang lain aku pengennya playing Google misalnya kalian ingin menambahkan play Google gitu kalian sedang bermain Google kalian tinggal pilih di bagian user setting yang tadi kemudian kalian pilih aktiviti status nah kalian tinggal ganti deh ke Google caranya gimana kita pilih edit lagi udah kita pilih select kita pilih Google Chrome Nah kemudian kita kita add game udah deh tuh playing Google Chrome kita tinggal close atau keluar kita lihat di ko tutorial playing Google Chrome seperti ini guys tuh lucu kan kayak gitu guys tembang kalau cara hapusnya gimana Bang cara matiinnya gimana Nah semisalnya ingin matiin atau menghapus game aktivitinya kalian tinggal di bagian user setting kemudian kalian pilih di bagian aktiviti status yang tadi guys kalian tinggal matiin nah cara matiinnya gimana kita pilih tanda silang yang ini guys hilang di samping aktiviti statusnya kita pilih silang yang misalnya kayak Filmora ini kita silang nah semisalnya yang ini Google Chrome kalian ingin silang juga kan pilih silang yang atas ini nah udah deh kayak gitu guys cara menghapus dan menambahkan aktiviti status di discord guys dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini semoga video udah mantap untuk kalian see you the next video bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax